KKHD kembali berurusan dengan polisi atas kepemilikan sebanyak 13 paket sabu, Minggu 19 Maret 2023. Ia hanya bisa pasrah ketika KHD 2 Sat Narkoba Polres Bangkalan, Aibtu Andi Purwantoro bersama sejumlah anggotanya melakukan penggerbekan. Sebelumnya, ia pernah menjalani hukuman pidana selama 5 tahun penjara atas kasus rupa. Pria berusia 62 tahun itu merupakan warga Dabai Pajung, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Sebelum melakukan penggerbekan, pihak kepolisian mengawali dengan serangkaian penyelidikan. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa rumah tersangka kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba jadi sabu. Belasan paket sabu milik tersangka HD ditubukan menjadi satu dalam bungkus teh cepat saji kemasan plastik dan dimasukkan ke bungkus rokok. Saat dibongkar oleh polisi, terdapat satu kantong plastik klip yang didalamnya terdapat dua kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,18 gram dan 0,19 gram. Kepulres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono mengungkapkan, anggotanya juga mendapatkan sebuah kantong plastik klip yang didalamnya terdapat empat buah kantong plastik klip berisi sabu masing-masing berat kotor 0,28 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, dan 0,32 gram. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti lain berupa sebuah timbangan digital berwarna super hitam serta satu unit handphone. Atas kepemilikan belasan paket sabu siap edar itu, tersangka HD terancam kurungan pidana minimal lima tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1, Subsider pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.